Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Dan kami juga masih mengundang Anda tentunya untuk menelpon kami melalui layan interaktif kami di 0711 311 454. Masih dengan tema kami yaitu Menjadi Wanita Terbaik menurut Al-Quran. Dan juga masih bersama dengan narasumber kami, Ustazah Umi Kalsum. Ustazah, tadi kita sempat terputus salah satunya ada tiga ciri yang disebutkan Ustazah. Salah satunya adalah menyemih rambut, kemudian juga mengganti nama orang tua kandung. Dengan keturunan lain. Kemudian selanjutnya apa lagi Ustazah? Mungkin dari beberapa poin itu yang menyebabkan perempuan tidak bisa mencium baunya surga. Yang keempat itu adalah minta cerai tanpa alasan. Jadi meminta cerai suami tanpa alasan itu tidak mencium baunya surga. Jadi perceraian itu halal tapi dimurkai oleh Allah. Jadi perceraian itu adalah cerai itu solusi terakhir. Kalau memang tidak ada, tidak kata cara lain lagi. Tetapi pemirsa dimanapun berada, kalau ada wanita atau seorang bini nak minta cerai dengan lakinya tanpa alasan apapun, lakinya menuju nafkah johi batin, menuju rumah, kemudian juga anak-anak, baju segala macam dilengkapi. Minta cerai dengan lakinya. Nafkah johi batin lengkap, nah ini tidak boleh dalam Islam. Walaupun lakinya nak berbini lagi Ustazah? Nah itu kan urusan lain lagi ya. Kalau lakinya nak berbini lagi, mesti diskusi dulu sama bininya. Walaupun di dalam Islam, suami itu kalau nak berbini lagi, tidak perlu minta ejin sama bini. Tapi negara mewajibkan, biar legal, kan kita hati Allah, hati Rasulullah, biar tertata dan terdata oleh negara dan diakui oleh hukum negara, maka harus ada ejin dari bini pertama dan pernikahannya dicatatkan secara legal di KUA. Jadi kalau misalnya lakinya nak berbini lagi tanpa ejin bini, maka menurut negara tak sah. Tapi menurut agama sah. Nah, okelah menurut agama sah. Tapi kita hidup ini kan berbangsa dan bernegara. Perlu dokumen dan segala macam. Maka dari itu perlu wasah wirhum bil ma'ruf. Bermusawara secara baik dalam rumah tanggo antara laki dan bini tadi ya. Nah jadi, kalau memang seorang bini itu merasa terzolimi oleh perbuatan lakinya, mentang-mentang ada boneka baru, ya, boneka baru, namanya boneka baru ya. Dari India pula. Iya, dari India pula. Setahun, dua tahun, tiga tahun masih disayang-sayang. Maka ini terkategori laki yang zolim. Dan dia diambil akhirat kaget, berjalan miring, kata baginda Rasul. Nah jadi, biar buat mangcek-mangceknya, juga buat bapak-bapak yang ada di mana pun berada, sering-sering ditanya bininya, sudah redoh ke dia, sudah ikhlaskan dia, atau jangan menganggap diri paling benar. Tanya, apa kesalahan aku sama kau? Nah kebanyakan di luar sana, para suami yang berpoligami, selalu menganggap dirinya paling benar ketimbang bini, ya. Sedangkan kita, seorang wanita itu perasaannya halus, ya. Jadi harus, harus negosiasi, negosiasi, atau juga komunikasi. Jangan minta bini terus yang ngerti laki, sekali-sekali lakinya harus ngerti bini. Oke, selanjutnya Ustazah, kemudian poin-poin selanjutnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah, durhako sama orang tua, itu tidak mencium bau sugo. Jadi, buat para pemirsa, di mana pun berada, apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus berulualiden, berbuat baik kepada orang tua kita, baik yang masih hidup, dan yang sudah meninggal. Jadi yang durhako itu, tidak akan mencium bau sugo. Durhako terhadap orang tua. Jadi, mumpung orang tua kita masih hidup, datangi, kunjungi, sungkeman, bawa ke oleh-oleh, tidak perlu yang mewah-mewah, tanpa cinta jadilah sama orang tua kita. Karena jasa orang tua kita itu, tidak bakal bisa dibalas. Nah, itu tidak boleh durhako dengan orang tua, baik orang tua lanang, karena juga lebih-lebih orang tua bertina. Selanjutnya, Ustazah, ini poin terakhir nih. Poin terakhir adalah, yang berikutnya lagi, yang tidak akan mencium bau sugo itu, orang yang dayus ya. Dayus itu artinya, orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap pasangannya, wanita yang tidak punya rasa cemburu terhadap pasangannya, berselingkuh atau juga berzina, dia diem baik, tidak ada peringatan, tidak ada kemarahan, maka itu tidak mencium bau sugo. Sebenarnya, dayus ini tidak untuk bertina baik, lanang bertina juga seperti itu. Misalnya, laki yang ingat bininya berselingkuh, diem baik dayus. Atau, bini yang ingat lakinya berselingkuh, diem baik itu dayus. Makanya, pemirsa-pemirsa, biasaan bicek mangcek. Bicek mangcek, di Pulembang nih. Di Pulembang nih. Tidak apa-apa, Ustazah. Jadi, di mana berada, tidak apa-apa, kita nyingok HP pasangan kita masing-masing. Laki nyingok HP bini boleh, bini nyingok HP laki boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah, mereka itu tidak terjerumus, atau juga tidak terlibat dalam perzinahan, baik perzinahan secara langsung, maupun perzinahan dengan kato-kato dan lain sebagainya. Nah, itu banyak poin-poinnya salah satunya tadi, yang terakhir ledayus, Ustazah. Ada tamat lagi, Ustazah? Cukup itu? Cukup itu. Lebih banyak, Ustazah. Lebih banyak. Kemudian juga, Cak, mana ini, Ustazah? Kita sebagai muslimah, muslimah seharusnya, ini seperti apa? Mungkin ketika menanggapi berbagai macam cobaan, mulai dari laki yang jarang sembahyang, kemudian juga mulai dari cobaan dari anak juga, dan lain sebagainya, seperti apa, Ustazah? Kita tidak punya, kita ini bukan, apa namanya, di zaman Rasulullah ya, tempat kita bertanya aduh, dan banyak manusia-manusia terbaik pada masa itu. Kita ini adalah makhluk Allah akhir zaman, yang banyak punya permasalahan, akibat dari pergaulan, kemudian juga perkembangan zaman, dan pengaruh luar ya. Jadi, di dalam, berumah tanggung, di dalam Islam, kita diwajibkan untuk senantiasa introspeksi diri, di mahasabah. Jadi, kalau kita selaku wanita, atau selaku bini, pertama, apabila kita menghadapi suami yang tidak sesuai, dengan standar Al-Quran, dengan standar Al-Quran. Bukan standar negara ya? standar Al-Quran itu kan, memberi nafkah zohe, nafkah batin, karena, di dalam surat Anissa, dijelaskan, kasih istrimu itu, makanan sesuai dengan apa yang kamu makan, belikan atau beri istrimu itu pakaian, sesuai dengan apa yang kamu pakai. Jadi, kalau lakinya pakai baju bagus, bininya harus dibeli ke baju yang bagus pula. Karena sesungguhnya, apa istilahnya itu kan tanggung jawab suami ya. Jadi, pertama, kalau misalnya suami kita, nafkahnya tidak sesuai, dengan standar Al-Quran, doa kebaik, biar gezeginya banyak.